Baik Sobat Youtube, pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi informasi mengenai PKH hari ini Ada dua informasi penting Informasi yang pertama Aplikasi milik para KPM PKH dan BPNT sedang error Aplikasi cek bansos sedang dalam perbaikan kemensos Apakah ini mempengaruhi data DTKS? Bagaimana dengan nasib pencairan PKH tahap 4 2022? Apakah pencairan PKH tahap 4 akan molor lagi? Dan informasi penting yang kedua Ingat besok terakhir sampai pukul 23.59 Bagi penerima manfaat PKH atau BPNT Yang memiliki anak sekolah di tingkat SD, SMP, ataupun SMA sederajat Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan di subscribe ya Dan berikan jempol like-nya jika dirasakan bermanfaat Baik langsung saja kita ke poin pembahasannya Nah seperti sudah kita ketahui bersama Saat ini para sebagian KPM PKH dan BPNT Itu sudah mendapatkan haknya Yaitu dana pencairan BPNT tahap 8 atau 9 Dan bantuan langsung tunai BLT BBM Senilai 300 ribu rupiah Untuk tahap yang pertama Saya ucapkan selamat bagi kalian Para KPM PKH dan BPNT Yang sudah menerima uang pencairan BLT BBM Dan BPNT tahap 9 Dimana totalnya kemarin Para KPM itu mendapatkan 500 ribu rupiah Kemudian ada informasi penting Yang harus disimak oleh para KPM PKH dan BPNT Pada hari ini Aplikasi cek bansos Yang disediakan kementerian sosial Atau kemensos Untuk mengecek penerima bantuan langsung tunai Bahan bakar minyak Atau BLT BBM Dan juga penerima bantuan PKH tahap yang keempat Dan BPNT Ini dikabarkan Sedang mengalami perbaikan Nah terdapat beberapa penerima BLT BBM Yang mengeluhkan kendalanya Saat mengakses aplikasi cek bansos Seperti KPM PKH dampingan kami Ini mengeluhkan adanya kesulitan Dalam mengakses halaman cek bansos Dan juga ada keluhan dari netizen lain Kendala tersebut disampaikan Melalui komentar pada unggahan video di Instagram Ad kemensos.ri pada hari Jumat kemarin Dari kemarin kok susah ya Masuk ke aplikasi cek bansos Apakah ini sedang terubah Tulis seorang netizen di kolom komentar Nah komentar tersebut Lantas mendapatkan jawaban Atau tanggapan dari kemensos Ada pun setelah dihubungi pihak kemensos Menjelaskan Bahwa aplikasi cek bansos Saat ini sedang dalam proses perbaikan Aplikasi cek bansos Saat ini sedang dalam proses maintenance Atau perbaikan Silahkan cek ulang kembali Secara berkala Jawab akun kemensos.ri pada hari Senin ini Nah selain itu Pihak kemensos juga memberikan himbawan Agar para pengguna ini Menggunakan koneksi jaringan internet Yang lebih stabil Selama mengakses aplikasi cek bansos Aplikasi cek bansos Dapat diakses Menggunakan data seluler pribadi Ataupun wifi Dengan jaringan yang terpercaya Imbuh kemensos.ri Nah selain menggunakan aplikasi cek bansos Jika kalian ingin melakukan pengecekan Itu bisa melalui halaman Cek bansos.kemensos.go.id Nah kemudian Apakah errornya aplikasi cek bansos Ini akan mempengaruhi data Di dalam data DTKS Dan berdampak pada proses pencairan PKH tahap 4 Dan BPNT alokasi bulan Oktober Yang sedang dinantikan oleh Para KPM PKH dan BPNT Nah jadi para KPM PKH dan BPNT Tidak perlu khawatir Akan proses perbaikan aplikasi cek bansos Yang dimiliki oleh Kemensos Republik Indonesia ini Karena secara ilmiah Antara aplikasi cek bansos Dan data DTKS Itu memang saling berhubungan Akan tetapi Tidak mempengaruhi Data DTKS di dalamnya Karena aplikasi itu Hanya media saja Untuk dapat mengantarkan Para penerima manfaat Untuk bisa melihat Atau mengecek Data-data yang dimilikinya Jadi insya Allah Perbaikan aplikasi cek bansos Ini tidak akan mempengaruhi MOLOR atau tidaknya Pencairan PKH tahap 4 Dan BPNT tahap yang ke-10 Kita doakan Sama-sama Semoga proses perbaikan Aplikasi cek bansos Ini dapat segera Terselesaikan dengan cepat Amin ya robbal alamin Supaya para KPM bisa mengecek Data-datanya Dengan mudah Dan juga cepat Nah kemudian kita lanjut Informasi penting yang kedua Yang harus diketahui Para KPM PKH Dan BPNT semua Nah bagi kalian Para KPM PKH Atau BPNT Yang memiliki anak sekolah Di tingkat SD SMP Maupun SMA Dan SMK Ingat besok terakhir Sampai pukul 23.59 Bagi para penerima manfaat Yang memiliki anak sekolah Nah kami ada informasi Dari operator Dapodik sekolah SMP Bahwasannya Proses penginputan data Penerima bantuan PIP Terakhir dilaksanakan Proses input datanya Itu terakhir besok selasa Tanggal 27 September Tahun 2022 Nah bagi kalian Para KPM PKH Maupun BPNT Yang anaknya itu Belum mendapatkan bantuan PIP Ini masih memiliki kesempatan Hingga besok Tanggal 27 September Untuk dimasukkan Data-datanya itu Kedalam aplikasi Dapodik Nah data-datanya ini Seperti Fotokopi kartu keluarga KTP Dan kartu KKS nya Yang akan dimasukkan Data-datanya itu Kedalam aplikasi Dapodik Supaya nanti bisa cair Uang bantuan KIP nya Jakarta-datanya itu Terima kasih